Kembali lagi di Jelajah Wisata Indonesia Kali ini kita berada di Tanah Toraja dan ingin berkunjung di wisata alam Tilanga Toraja Setelah berkunjung di wisata Lolai, Buntugurake, dan Kolang Limbong Sekarang saya ingin berkunjung di wisata Kolam Purubah Tilanga Untuk sampai di tempat ini berangkat dari Makale Kita belok kanan dan plus tanjakan Leteknya 8 km dari Kota Makale Arah utara dan kurang lebih 1 km dari Jalan Pors Makale Rantepao Untuk jalan beraspal dan molus sepertinya tidak diragukan lagi Sepanjang jalan wisata di Tanah Toraja Selalu diperhatikan oleh pemerintah setempat Ya, sangat keren Beberapa menit kemudian Akhirnya kami sampai juga di tempat parkiran Dan terlihat hari ini kendaraan cukup ramai Kembali lagi di Jelajah Wisata Indonesia Kali ini saya berada di wisata Tilanga Yang berada di Toraja Putar Sebelum masuk kita ke loket untuk beli tiketnya Dengan harga Rp. 15.000 per orang Panasnya terik matahari lenyap seketika Setelah memasuki kawasan wisata ini Karena terdapat pohon yang tinggi dan rindam Menuruni beberapa anak tangga sudah terlihat para pengunjung berenang di kolam Tilanga ini Kabupaten Tanah Toraja memang selalu memberikan kejutan Baik dalam kebudayaan hingga tempat wisata yang menakjubkan Wilayahnya yang masih menampilkan alam yang mempesona dan indah Kolam ini adalah salah satu sumber mata air yang ada di Toraja Kolam alam Tilanga adalah sebuah kolam alami yang jauh dari hinggar bingar kota Terbentuk pada bebatuan cadas yang dikelilingi pohon rimbun Lengkap dengan bunyi-bunyi alamnya Sederhana apa adanya tapi itulah daya tarik Tilanga Sejuk dan menyegarkan pikiran Tilanga merupakan sumber mata air Maka tidak salah jika tempat ini tidak pernah kering Airnya jernih dan sejuk Lebih kedingin bagian tidak biasa dengan suhu Toraja yang berada di ketinggian Sepintas ada tiga kolam yang ada Tilanga ini Yang sekelilingnya dibalut batu gamping Bebatuan itu terbentuk secara alami dan dipertahankan sampai saat ini Kolam utama kedalamannya masih misteri Jika sepintas dari darat kolam ini dangkal Saking jernihnya pengunjung bisa melihat bebatuan di dasar kolam Namun jangan salah kedalamannya bisa beberapa meter ada yang menyebut 8 hingga 10 meter Bentuknya cenderung pada cadas tidak beraturan Nah kedalamannya bisa dibuktikan dari lompatan penduduk setempat ataupun pengunjung untuk uji adrenalin Salah satu yang membuat mata air Tilanga unik yaitu karena mitos yang disimpan di dalamnya Bahkan mitos ini juga menjadi salah satu daya tarik utama dari destinasi wisata satu ini Menurut penuturan warga setempat Di celah bebatuan kolam terdapat belut berkuping yang hidup di sana Orang Toraja sendiri sering menyebut belut ini dengan nama Mas Sapi Uniknya lagi konon di Tilanga terdapat juga Mas Sapi dengan warna putih Sedangkan umumnya Mas Sapi berwarna hitam Tilanga merupakan salah satu kolam purba yang ada di Toraja Tempatnya di Kelurahan Sarira, Kecematan Makale Utara, Tanah Toraja Dan kita akan lanjut mengunjungi wisata berikutnya yaitu Kete Kesu Oke nantikan di perjalanan saya selanjutnya di Jelajah Wisata Indonesia Salam Rimba Adventure Malapun Sekarang kita bergeser lagi ke tempatan Sapa Ayo Terima kasih